Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sampai Dinan So, di video kali ini saya akan datangkan satu buah paket Hot Wheels Color Shifter yang unik lagi nih guys Nah, setelah di video sebelumnya saya udah unboxing sebuah Hot Wheels Color Shifter Yang bisa berubah warna kalau kita sentuh pakai tangan Di sini saya udah beli lagi yang edisi metallic-nya nih guys Jadi dia warnanya kayak metallic gitu guys ya Tapi teman-teman banyak banget request buat saya beli yang glow in the dark Tapi yang glow in the dark itu saya belum menemuin guys Jadi mungkin bakal di next-next videonya aja guys ya Jadi di video kali ini saya udah dapetin yang metallic nih guys Nah, langsung kita buka aja Oh iya, ini masih sama guys Saya belinya dari Tokopedia kemarin masih di toko yang sama juga Dari K-Shop Garage guys ya Nah, itu dia dari Tokopedia Dan langsung kita unboxing aja nih guys Nah, buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di subscribe dulu ke channel Sampai Dinan Dan juga di like video ini pastinya Oke, thank you guys Nah, kita unboxing guys ya Akhirnya kita beli lagi sebuah Hot Wheels Color Shifter Kita buka Nah, ini udah guys Kira-kira seperti apa Dan ini udah guys ya Dibunggu selanjutnya pakai koloran-koloran seperti ini Dan nah, itu udah guys Wow, gokil banget ya guys ya Di sini langsung ada logonya Hot Wheels Color Shifter Metallics Wow, mantep banget guys Ganteng banget Kita pinggirin dulu Dan ini udah gak ada apa-apa lagi guys ya Gak ada isinya Saya cuma beli satu item aja Kita pinggirin aja kerdusnya Nah, jadi dia seperti ini Ini masih ada sticker nomor ya guys ya Entah ini nomor kode stock keeping unitnya Atau kode bekas lelang guys ya Juga kurang tau guys ya Dan juga ini ada kayak semacam solotip kertas gitu Buat ngelindungin bubble-nya Supaya gak kecah di pengiriman Kita langsung buka-buka aja guys ya Nah, jadi seperti ini Dan di sini masih sama nih guys Kayak yang kemarin Dia juga ada kayak kartunya gitu Di sini di bagian atas mobilnya Dan ini mobilnya seperti ini guys Oh, iya nih guys ya Dia ada warna-warna metallicnya gitu Nah, tuh guys Ada kayak blink-blink gitu guys ya Kayak glitter-glitter warna silver gitu Keren banget Dan apakah dia beneran bisa berubah warna nih guys Karena biasanya kalau Color Shifter itu Warna-warna yang solid-solid aja guys ya Gak yang metallic seperti ini Dan nanti kita bakal coba lihat Berubahnya metallic seperti apa guys Untuk bagian kartu depannya Dia kurang lebih seperti ini Ini logo Color Shifter-nya masih sama Cuman warnanya beda nih guys ya Di sini kayak warna merah pink gitu Di sini dia warna hijau-biru Kalau yang kemarin tuh beda guys Warnanya kayak lebih warna-warni rainbow gitu Dan juga ini ada blink-blinknya juga guys ya Menggambarkan metallics-nya Dan ini water change the color Jadi dia harus pake air Seperti yang dulu juga sih guys ya Sama aja Cuman yang dulu tuh tulisannya Touch change the color Dan untuk logo Hot Wheels aja Dia juga masih sama seperti ini Masih logo Hot Wheels yang agak jadul gitu Dan bagian belakangnya Nah, ini guys ya Di sini ada seri-serinya Yang udah kita beli kemarin Yang ini guys Hyper color guys ya Yang bisa berubah warna Saat dicentuh gitu Dan ini untuk warnanya sih Cuma dua nih guys Sepertinya ada warna hijau Dan juga warna biru keungguan gitu Jadi gak banyak-banyak warna Gak sepertinya kemarin Dan juga ini guys Seri yang kalian banyak minta Adalah yang ini guys ya Yang color shifter Glow in the dark Tapi saya belum menemuin tuh guys Cuman nanti saya bakal Searching-searching lagi Sampai ketemu guys ya Nah, jadi kurang lebih Seperti itu untuk packagingnya Dan sekarang kita bakal Langsung loose aja guys ya Oh iya, ini dia dari tahun 2010 guys Udah lumayan jadul Ini juga sayang banget Sebenernya dilose guys Dirobek gitu Tapi gak apa-apa Demi kalian Saya bakal robek aja guys sekarang Yuk Satu, dua, tiga Nah, ini dia guys Seperti biasa guys ya Masih ada kartu juga Dan ini dia Kita coba ambil dulu mobilnya Kita taruh sini Dan juga kartunya nih guys Pastinya Nah, jadi kita udah punya dua nih guys ya Kartunya dari seri Yang hypercolor kemarin Dan juga yang seri Metallic sekarang Karena dia katanya Ada 48 lenticular cards Kita baru punya dua nih guys Dan ini yang kedua Jadi dia semacam kartu hologram gitu guys Yang kalau digerak-gerakin kartunya bakal ngerubah gambar ya guys ya Nah, warnanya berubah-berubah nih guys Jadi hijau yang muda gitu Dan juga hijau yang agak gelap Sampai ke arah hitam nih guys ya Nah, kurang lebih kayak gitu Dan juga ada blink-blinknya Yang menunjukkan Metallic-nya guys Dan ini nama mobilnya adalah Power Rage nih guys ya Tempat itu namanya Dan juga bagian belakangnya Seperti tadi udah kita lihat Adalah logo dari Color Shifter Metallic-nya Nah, jadi itu guys Kita dapetin guys ya Kartunya dan juga mobilnya Ini packaging-nya kita pinggin aja guys Dan kita coba intip mobilnya Mobilnya wow nih guys Ini bener-bener blink-blink banget sih guys ya Dari cat-nya bener-bener beda banget Sama Color Shifter yang udah-udah sebelumnya Dan juga disini dia ada dekala nih guys ya Dekala dia tampu api-api gitu Dan juga ada logo Hot Wheels Kuning-hitam seperti ini guys Nah, jadi warna lebih kayak gitu Dan juga di kacanya Dia pakai kaca yang berwarna kuning nih guys ya Dan untuk bagian bodinya Pastinya bodi plastik nih guys Karena Color Shifter pastinya bodi plastik guys ya Dan untuk bagian metalnya Ada di bagian base-nya nih guys Di bagian bawah sini Baru dia pakai bahan metal Atau besi dan juga ada keterangannya Ini made in Thailand Logo Hot Wheels yang jadul gitu Dan juga metal inch power range nih guys Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Dan juga ini ada spoiler-nya Yang berwarna hitam seperti ini Oke, kurang lebih seperti itu guys Untuk mobilnya detailnya Dan sekarang kita langsung aja Ke bagian yang paling serunya nih guys Yaitu adalah Curupin dia ke air panas Dan juga air dingin Dan saya bakal siapin dulu Kedua airnya Oke guys, seperti biasa Udah ada dua bawah air Yang kiri adalah air dingin Yang berisi sebatu Dan juga yang kanan adalah Air panas nih guys Nah, pastinya seperti biasa Kita curupin dia dulu Ke air dingin guys ya Karena dia pastinya saat ini Dalam kondisi yang hangat nih guys Kondisi panas guys ya Dia warnanya seperti ini Dan langsung kita coba aja Kita zoom sedikit nih guys ya Supaya lebih jelas lagi Di kamera Nah, ini dia Kita curupin setengah dulu guys Seperti biasa Satu, dua, tiga Oh, berubahnya jadi hitam guys ya Dan, oh, ini metaliknya Juga keren banget ya guys Kita curupin lagi Nah, ini guys ya Tentanya keren banget guys Metaliknya dia seperti ini Kayak glitter-glitternya Ala-ala pelangi-pelangi gitu guys Wow, unik banget Dan keren banget ya guys ya Kita coba curupin dia full body Semuanya Wow, langsung jadi hitam nih guys ya Dan, tapi ini bagian pinggir-pinggirnya Nggak terlalu hitam nih guys Nah, ini guys ya Sepertinya ada yang salah nih guys Dari pabriknya Saat proses pengecatannya Nah, jadi dia masih ada Celah-celah hijau-hijau gitu Nggak semuanya totally hitam guys Nah, jadi kayak gini kurang lebih Meskipun ini udah dicilup-cilupin ke air dinginnya Masih sama aja guys Masih dia seperti ini aja guys ya Nggak pekat juga nih bagian pinggir-pinggirnya Apalagi bagian bawah sini juga nggak nih guys Nah, jadi kayak gitu Untuk di air dinginnya Dan kalau di air panasnya Pasti dia bakal kembali lagi ke warna hijau nih guys ya Kita bakal coba dulu Kita bakal coba setengah dulu guys Seperti biasa Satu, dua, tiga Nah, tuh guys ya kayak gitu Dia bakal jadi hijau lagi Yang terkena air panas Nah, jadi kayak gini guys Dia balik lagi ke semula sih guys ya Tapi ini menurut saya lebih keren warna hitamnya sih guys Lebih keliatan banget Metallic-metallicnya Glitter-glitter silvernya Makin keluar Nah, tuh guys Di bagian yang kena air tuh guys ya Dia jadi agak-agak rainbow gitu Tapi di kamera agak kurang jelas sih guys Tapi ini kalau di aslinya Lebih keren banget guys Dan kita coba coba lagi semuanya Full body Ini sampai nggak cukup guys Airnya guys ya Nah, sudah Jadi dia hijau lagi Kembali ke seperti semula Dan kita coba lagi ke air dingin Jadi ini cuma dua warna aja sih guys ya Nggak seseru yang kemarin memang Karena yang kemarin itu warnanya banyak Dan di satu tangan aja Dia bisa langsung berubah warna guys Nah, ini kita coba lagi ke air dingin Jadi kayak gini guys ya Wow, ini keren sih guys Warna hitamnya Saya suka banget Ada glitter-glitternya kayak gitu Dan juga kita coba lagi ke air panas Dia bakal kembali lagi Seperti semula pastinya guys Nah, jadi kayak gitu guys ya Seperti ini lebih simpel sih guys Mirip-mirip sama Hot Wheels Color Shifter Yang ada pada umumnya aja Cuma dengan spesialitynya dia Dengan warna metallicnya guys ya Yang bikin dia jadi lebih keren Dan juga lebih spesial Daripada Hot Wheels Color Shifter Pado umumnya Nah, jadi kurang lebih Kayak itu aja guys Untuk si Hot Wheels Color Shifter Metallic ini Kalau menurut saya pribadi sih Ini ya seperti yang tadi saya bilang guys ya Sama aja seperti Hot Wheels Pado umumnya Cuma dia metallic aja guys Warna catnya Tapi ini overall sih keren guys Buat nama-nama koleksian sih Juga oke banget pastinya Karena ini juga udah langka banget guys Udah mungkin bisa dibilang Jarang banget Atau bahkan gak ada yang jual guys ya Hot Wheels Color Shifter Metallic ini Sekarang misi kita tinggal cari Yang Hot Wheels Color Shifter Tapi glow in the dark guys Itu kayaknya bakal Super-uper keren banget guys ya Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys Saya udah unboxing si Hot Wheels Color Shifter Metallic ini Jadi buat temen-temen yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe Pastinya ke channel Sofadina Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye